Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan bukan bangsa Sudara kali ini kita berjumpa dalam segmen politik Ada satu yang menarik yang lepas dari kekritisan para pengamat Yakni ditolaknya PSU oleh PDIP Dalam kuansi mendukung ganjar Meskipun kita sangat tahu bahwa PSU sejak lama Menggembar-membuarkan ganjar atau menggembar-membuarkan ganjar Nah, menurut saya penolakan dari PDIP adalah langkah yang sangat strategis Atau sebuah kebijakan yang tepat Mengapa? Sebetulnya ini terkait dengan masa depan partai PDIP sendiri Karena kalau kita lihat karakteristik dari konstituen PSU atau kader-kader PSU Yang juga menamakan dirinya sebagai kelompok masjid solidaritas Indonesia Ini tentu saja sangat sama dengan sumber kader-kader atau karakter kader-kader dari PDIP Jika PSU dibolehkan berkoalisi dengan PDIP dalam menukung ganjar Maka yang terjadi adalah PDIP Memelihara anak macar Yang harus siap-siap kader-kadernya banyak ditarik ke PSU Apalagi Kader-kader muda PSU Banyak dengan manuver-manuver yang sangat menarik Nah, ini saat itu saja sangat memperlihatkan bagi masa depan PDIP Jadi sekali lagi, sangat tepat PDIP menolak PSU Terima kasih